Intro Tiga pemain keturunan Great Eye yang terang-terangan bersedia belah timnas Indonesia. Sebanyak tiga pemain keturunan grade A yang bersedia belah timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sekadar diketahui PSSI dikabarkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Sejumlah nama beredar sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Bahkan beberapa nama diantaranya terang-terangan siap dinaturalisasi jika didekati PSSI. Ilyas Alhaf baru saja membantu Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Namun pemain keturunan Maroko Indonesia Belanda ini memilih meninggalkan Almere City ketika kontraknya habis per 30 Juni 2023. Saat ini Ilyas Alhaf berstatus tanpa klub dan berpotensi dikontrak salah satu klub Eredivisie dalam waktu dekat. Baru-baru ini pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini menjalani wawancara bersama YouTuber asal Indonesia, Yus Sanugraha. Dalam wawancara tersebut Ilyas Alhaf mengaku bersedia jika ditawari memperkuat Timnas Indonesia. Tapi, kalau itu tanda membawa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk Timnas Indonesia. Tentu aku terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Kata Ilyas Alhaf saat diwawancara Yus Sanugraha. Yang kedua ada Jordi Wehrman yang musim lalu membela Ado Den Haag pernah memperkuat Timnas Belanda usia 16 hingga usia 20. Fakta ini menunjukkan bahwa ex pemain Feyenoord Rotterdam ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Baru berusia 24 tahun tenaga Jordi Wehrman bakal sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Saat ini Jordi Wehrman tengah mencari klub yang tepat setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama klub kasta teratas Liga Swiss Football Club Luzern. Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Yang ketiga ada Jay Itzaz baru saja gabung klub kasta kedua Liga Italia, Venesia pada bursa transfer musim panas 2023. Bek berusia 23 tahun ini selalu siap jika dibutuhkan Timnas Indonesia. Saya terbuka untuk itu dalam kurung menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela Timnas asal kakekku dalam kurung. Indonesia itu adalah suatu kehormatan.